Selain di Tanjung Durek Utara, masalah juga diadapkan oleh warga Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka tinggal di pemukiman yang terapung di atas air selama puluhan tahun. Meski hidup di tengah genangan air, warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Rumah panggung tidak hanya ada di daerah-daerah. DKI Jakarta juga punya rumah panggung. Namun bukan rumah panggung sebagai rumah adat. Tapi rumah panggung untuk menghindari luapan air yang sewaktu-waktu bisa memanjari perumahan. Namun ternyata perumahan dikelilingi air berlimpah bukan berarti pasokan air bersih juga melimpah. Itulah yang dialami warga Kampung Apung, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Rumah-rumah panggung dibangun untuk menghindari luapan air yang tidak bisa diprediksi kedatangannya. Meski sekarang banjir sudah tidak lagi menjadi tamu rutin, bukan berarti permasalahan selesai. Air bersih masih menjadi masalah warga Kampung Apung. Untuk mendapatkan air bersih, warga harus membeli dengan menggunakan ember atau cirigan. Paling utama di sini adalah air bersih gitu ya. Karena memang bukan untuk konsumsi, kalau untuk konsumsi kita beli pakai air grobak gitu ya. Karena memang pam di sini nih nggak mau masuk gitu ya. Bukannya nggak bisa masuk, tapi nggak mau masuk gitu. Nggak tahu, saya juga nggak ngerti. Nah, tetapi kalau yang paling utama buat kita itu air bersih. Masalah lain yang dihadapi warga adalah sampah yang masih berserakan. Untuk masalah ini, pemerintah memang tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Warga juga harus bisa berkaca untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya.